VV kita ultimedia awal, nah kita liat nih guys ya, damage yang masuknya ya Oke, nah ini kan bakal mereka nyerang nih ya, VV-nya Apakah bakal sakit atau enggak? Oke, yang masuk damage-nya, oh my god Nah itulah dia nih guys ya Basic attack Tuh, kayak ada hasil, nih guys, ada hasil tuh Kayak ada hasil kayak gitu Yo guys, balik lagi saya Ligo sekali Kami main game Epic Fan Adventure Dan kali ini gue bakal review hero baru VV Festival Teman-teman yang udah kalian lihat ini guys ya Udah E1, tapi kita bakal cari lagi ya guys ya Sehabis kita gacha, kita bakal review skill-nya, build-nya kayak gimana, cocoknya sama siapa ya guys ya Oke, tanpa apa-apa sih, gue bakal gacha dulu ya guys ya Ini ada 100 ya guys ya Semoga aja dapet si Raoshi disini dan dapet ini juga, VV ya Kalau nggak dapet yaudah ya guys, kita bakal gas di ini Di gas di steering wheel ya Dapet Gege gak guys Anjay Langsung dapet Oke, kurang satu lagi ya Biar bisa ke E2 ya guys ya Kalau bisa ke E2, Gege sih ya guys ya Dapet lagi, please loh VV, 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 VV Ini kalau gue dapet VV ya guys ya Dapet VV lagi Langsung, nggak usah steering wheel Gas ini aja guys ya Di sini ya Nggak ada pake teorin guys ya Kalau dapet si Raoshi Ya itu bonus disini guys Kalau dapet si Raoshi ya guys ya Kalau nggak dapet yaudah Yang penting udah dapet satu VV ya Nggak tau nih, hoki banget lah gue Oke, sekali lagi yuk Saya yuk Eh, dua kali lagi ya Oke, Sentomaru Dan satu lagi Apa nih, dapet kah? Oke, kayaknya nggak dapet ya guys ya Nggak dapet di sini dan Kita claim dulu ya Claim dulu Oke, udah kelar nih ya guys ya Oke Dan kita langsung gas ke ini Kita cari satu VV lagi guys ya Satu VV lagi Untuk upgrade ke E2-nya Oke Onigumo Franky Moria Blueno Ini kalau dapet VV disini Udah sih Tapi bukan yang PT ya Aduh, ini dapetnya jelek semua ya Oke, disini ada nggak ya Hero yang bagus lain Usopp Wano ya Kayaknya nggak ada ya guys ya Usopp Wano udah paling the better ya guys ya Oke, nggak apa-apa ya Kalau dapet Usopp Wano kita tinggal naikin Usopp Wano kita ke E5 Ya Aduh Dapet Nami Ya Ryuma Nami lagi Demante Dua kali lagi guys ya Gas Enal Blueno Vista Hawkins Jozu Tibon Kaku Marco BB5 Ah Dapet Lubinika Gila Poki Poki Ya guys hari ini guys ya Gak cek jam berapa bang? Jam 12-an nih guys ya Oke, ini udah pasti dapet VV ya Udah pasti dapet VV dan kita bakal naikin VV kita ke E2 ya Jinbe Cracker Oke VV PT VV ya VV PT juga Oke Oke, langsung balik kita langsung gas VV kita ya guys ya Kita bakal upgrade satu lagi ya Ini butuh tiga dan ini butuh satu Ini ada guys Satu ada dan ini butuh tiga ada Berarti tinggal kita buka aja VV kita satu yang ini ya Oke, VV ya VV kamu dimana Oh VV Kuma butuhkan dirimu Oke, VV nya udah ada ya VV kita naikin satu, dua, tiga Dan kita langsung gas Toro ini dan Waken Finally E2 Kurang tiga lagi Nanti kita bakal cari ya guys ya Oke Untuk VV kita bakal jelas ya guys Untuk skillnya Buat kalian yang belum tau ya guys ya Untuk ultimate ya guys ya Dia tuh punya 60% chance 60% chance ya Bakal nge-convert semua basic status increase ya Dan bakal dijadikan status reduction effect ya guys ya Jadi ya seperti itu ya guys ya basic statusnya guys ya Untuk yang pertama aktif ya guys ya Dan ini dia bakal afterward ya Dia bakal nge-create ya Bakal membuat shield ya guys ya Nge-block Damage and Dreaming guys Setara 70% ya Dari CVV ya 70% HP dari CVV ya Jadi Kalau dia punya 60 66 juta ya Kalian tambahin aja 70% ya guys ya Dari ini ya guys ya Setara 70% dari Maximum HP-nya Shield-nya ya Oke Dan temen-temennya juga bakal dapet Temen-temennya selama 4 turn ya Selama durasi Shield itu ya guys ya Timnya bakal Bisa menambah Gens additional Punya 60% resistance Dan itu standard attack Oke ya Udah mulai ngerti Untuk ultimate-nya ya guys ya Tapi katanya sih Ultimate-nya ada yang masih ngebug ya Gelembungnya itu Belum terbuat Dan efeknya belum Masuk ya Jadi lagi Ganteng tau ya Bakal lagi dibenerin Atau kayak gimana ya Semoganya dibenerin ya guys ya Untuk skill ultimate-nya ini Ya karena ultimate-nya bagus banget ya Jadi Demek-demek terima kayak besar Kayak si Luhvinika Atau kayak gimana Masih bisa ditahan Temen-temennya Gak langsung mati ya Oke untuk pasifnya Untuk dia guys ya Shift increase Dia bakal nambah Kediri dia 70% HP 40% defense Speed Energy 50 30% immunity Dan punya damage Direduction 30% Ya guys ya Dan normal attack-nya Bakal memberi 150% Damage ya guys ya Dan Along with 25% Apa itu Dari Maximum HP-nya Damage Ke semua musuhnya ya guys ya Jadi Dari HP-nya juga Bakal berasa Dari Attack-nya Dari Armor-nya juga Dari HP-nya juga Intinya Dari HP-nya lah Dapat Tambahannya Dan Dia punya chance Bakal nge-create Immunity Shield Jadi ada immunity shield Pas dia nyerang ya guys ya Dan bakal nge-protect Tim dari serangan Jadi Serangan Fata Atau gimana Gue gak tau ya Bisa ditahan Atau enggak Nanti dia bakal Ada shield Udah gue coba Untuk pasifnya Di awal pertarungan Di aron ronde ini guys Jadi bakal Inggris 15% ya HP-nya bakal naik nih HP-nya dia 15% Ditambah lagi 4 turn ya Selama 4 turn ya Dan punya Dan bisa Ngedecrease ya guys ya Ngurangin ya guys ya Emoti Musuh ya Enemy team ya Musuh ya Sebesar 20% ya Selama 2 ronde Wow Bagus banget ya guys ya Jadi kalau kena efek negatif Mudah banget tuh ya 20% tuh udah gede ya guys ya Oke Untuk pasif yang ketiganya Setiap Dia Menerima Serangan dari Normal attack Special ability Ultimate Dan termaksud Pasif skill musuh juga ya guys ya Temen-temen itu Bakal dapet 4% damage reduction Dan 10% Damage reduction nya juga Selama 2 ronde ya guys ya Dan dia punya Chance ya Permanent Apply Dia bakal membuat Sebuah bubble effect Kepada musuhnya ya guys ya Bubble ini Seperti Musuh yang terkena Efek ini guys ya Dia bakal menerima 100% Damage tambahan ya guys ya Termaksud Dari Dari ini Dari Serangan basic Maupun pasif skill ya Dan ini Efek bakal hilang ya Ketika musuhnya Udah menerima Damage tambahan dari ini Berarti udah Kalau Udah nerima Mungkin udah nerima Dari serangan basic Sama pasif skill Oke Dia bakal hilang Efek bubble nya Dari ini ya Damage tambahan ya Oke Oke Untuk ininya Kalau kalian bisa buat itu Kalau bisa Dia tuh dibuat Main speed HP pun gak masalah Full HP juga Gak masalah ya guys ya Dan untuk Artifak ya Untuk artifak ya Vivi festival ini Bagusnya artifaknya Pake yang ini guys ya Yang ini Menurut gue ya guys Untuk yang sekarang Yang sekarang ya Yang sekarang Pake yang ini ya Flower rings ya Increase HP nya ada Damage reduction nya ada Immunity nya ada Ibarat Kalau ketemu Vivi juga Dia masih ada Immunity nya juga Ditambah Dia udah punya 30% damage reduction Tambahnya udah 60% damage reduction Kenapa tuh bang Biar dia gak mati Cepet Biar nahan Damage nya berasa juga Yang sakit Gak berasa Nah di Vivi ini Nah di Vivi ini Kalian bisa dapetin Artifak itu dari Memang Item hit Boleh kemarin tuh kan Udah ada yang F2P juga udah dapet ya Disini tuh Bisa kalian dapetin disini ya Tuh tinggal kalian upgrade aja Untuk Vivi lagi ya Kita lihat lagi nih Untuk itu ya Artifaknya Intinya artifaknya itu Kalian terserah kalian Karena gue belum punya Gue paksa ini aja ya guys ya Ada ngeblok juga Biar gak mati cepet juga Ada damage Reduction ngeblok damage ya Juga 100% masuk ya Jadi gue pake ini ya Bisa cari Damage Reduction Sama HP Atau HP Atau apalah Bebas ya guys ya Kalian cari aja Artifak yang kasih HP Biar Supportnya dia tuh Ngasih shieldnya Biar makin tepal ya Oke untuk Haki Haki paling bagus Pake heal ya HP Ini juga Reduce Yang dia terima juga ya Kalau bisa Yang kedua ini ya Kembusuki ya Pake yang ini ya Kalau kehilangan Biar gak mati cepet juga Dan ditambah lagi Pake busoku Busoku ya One 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 Two Sama yang terakhir Yang ini ya Yang terakhir ini Kalau bisa Ambil yang Three Atau yang Two Yang kelima ini guys ya Dua atau yang ketiga Ambil dua ini Take this One This and this Siapa tau ada yang nonton Bahasa inggris ya guys ya Biar ngerti kita ya Oke Jadi bisa Kalian pilih ya Gak usah ambil yang ini guys Ambil yang dua ini ya Best Hosoku And Bosoku Oke Dan untuk ini Naikin apa bang Naikin hp aja ya Naikin hp aja Karena gue belum ada bahannya Nanti gue Gas aja ya guys Oke Disini gue bakal lawan ya Bakal lawan Top top arena Pastinya guys ya Langsung testing Dan disini ada bang Jire ya Dan kita coba Lawan bang Jire ya Dengan line up Gue bawa Vivi nih ya guys ya Gue bawa Vivi ya Kita bakal liat nih ya Vivi ini bagus nih ya guys ya Karena ada si ini ya Tiap ada serangan juga Kan dia kan bakal lambat Tuh kan Dambat Demi reduksi juga ya guys Ke temen-temennya Sepolong ke saya tadi ya Normal tech Masif tech ya Nah ini ya Ada si Kuding juga Gak masalah Gue bawa Jinbe Sekarang gue bawa Jinbe Karena biar gak matinya cepet ya Nahannya juga Biar Tahan lama Oke Kita liat Let's go Oke ini harusnya Si musuh dulu ya Si Jire ya Yang merah Oke please Vivi jangan mati dulu Aduh Vivi kita mati guys ya Aduh Vivi nya mati Oke Semoga aja Di ngidupin Vivi nih Ya Semoga aja Di ngidupin Vivi Oke let's go Aduh Mati lagi Vivi nya gak dihidupin ya Disitu kucing ya Oke Ini kita kalah ya Gak sih Alah kenapa bang Ya kalah lah Tapi kalau gue gak pake Jinbe itu ya Ntar gue coba ya Gak pake Jinbe ya Temu-tanya Ini kalah sih ya Tapi kita liat ya Ini kalau menang GG sih Gue ngidupin lagi Ah ini menang lah Ah kalah dong Kalah 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 guys ya Oke coba kita Lawan ya Dengan Ini wah gila Siapa nih nyaran gue Oke let's go Kita ganti dengan Hero yang bisa Ngidupin lah ya guys Atau bawa dua Lufinika Coba kita bawa dua Lufinika Jadi kan ada Kayak silenya itu Bakal ada dua ya guys Walaupun dia mati Dia bakal menginggalkan Ke temen-temennya Coba kita liat ya guys ya Ini kan bakal kena puning Dair Aduh Satu doang Dapetnya Kita kalan Coba lagi bang Coba lagi Oke kita cari lagi ya Bang ini ya Bang Ray Udah paling bener Pake ini sih ya guys Menurut gue ya guys ya Dan kalau kalian Gimana ya Kalau gue ganti ini Usopnya Nanti ini gue Kagak ultimate Duluan ya Yaudah Kita coba lagi guys Siapa tau Ada ke Ini Ke apa tuh namanya Kehokian ya Bisa ngalahin bang Jire Biar remake reduksinya Nggak masuk sakit Lalu Jangan mati Vivi Oke Dia mati Vivinya Aduh Mati bang Oke Ya guys ya Vivinya Mati Please Hidupin Vivi Aduh Yang dihidupinnya Ini lagi ya Jinbe Bukan Vivi ya Aduh Jinbe lagi Yang dihidupin Kita pengen Vivi Vivi nya nih ya Oke Vivi Vivi gue tuh masih tipis ya Jadi buat kalian ya Kalau lawan top top arena Ya seperti inilah ya Jadinya ya guys ya Oh coba gue Gak lawan yang top arena guys ya Coba aja gue gak lawan top top arena ya Siapa tau bisa menang ya Oke Waduh ini salah Menang ternyata Ada chance gue menang Lawan bang Jire ya Ternyata guys ya Gede juga point ya Oke Kita coba cari bang Encal Dia punya ini ya guys ya Ini gue bakal menang gak ya Coba Bang Encal Diketip langsung mati gak ya Gue takutnya pas dia dikedip Langsung mati guys ya Gue takutnya pas langsung Diketip Langsung mati Vivi gue gak ngapain Oke Oke ini bisa nih ya Vivi kita ada nih ya Kita liat ya Vivi nya Bisa ultimate Oke Vivi ultimate Aduh Vivi nya mati Males banget deh guys ya Memang dia tuh harus ultimate di awal temennya Tapi untuk efek ultimate nya Masih ngebug ya Belum ada ini ya Coba deh Gue ganti ini guys ya Gue ganti biar dia ultimate di awal ya guys ya Gue ganti item Aduh Bentar ya Gue ganti item remove ya Gue bakal ganti ke ini Replace Dan gue pasang ke ini Nah Coba kita liat nih Ini harusnya Vivi nya ultimate duluan ya Ini coba kita lawan Bang Enchal ya Nah Coba kita cari Bang Enchal ya Testing ya guys Testing Gimana ya Gimana Enchal loh Coba lawan disini langsung ya Kita revenge ya Dan kita liat Ini harusnya Vivi ultimate duluan ya Karena anger nya lebih tinggi ya Oke Nah ini nih Bug ya Ngebug nya Iya gak ada bubble nya Tuh gak ada bubble nya gitu ya Kalau di Film itu ada ya Tapi Itu kayaknya Bug visual atau kayak gimana Kayaknya bug visual ya Kayaknya bug visual Mungkin itu bug visual ya Kalau kita liat Sini damage nya tuh Ya Ini gak GG ya guys ya Jadi ibaratnya itu Damage nya itu gak bakal masuk Sakit banget gitu ya Seperti itulah ya Udah tau gambarnya Mantep gak Mantep ya Oke let's go Dinjak Kita liat Vivi basic attack nih Ini kan masih serang ya Vivi basic attack ya Mana nih Masih bisa gak nih Ini ibarnya kayak ada shield ya Ada shield shield kayak gitu Nah itu bisa nahan ya Oke Coba kita lawan Bang Kalau Bang Jirai sih langsung mati guys ya Iya gak Eh tadi kan menang ya Bang Pico bisa gak sih lawannya Dia punya ini Dia punya ini Coba kita lawan ya Bang Pico ya Bang Pico Kalau bisa menang GG sih ya Soalnya kita Pakai Vivi nih ya Kalau Vivi nya gak mati duluan Sih aman ya guys ya Oke Dia nyuruhi rawatnya duluan Eh Oh Luffy ini kan ya Please Vivi Jangan mati dulu lah Please lah Vivi Vivi Oke ultimate Ah apa anda Kok Vivi nya gak ini sih What happen Tapi Lubinica nya ada ini Ada Belumbung shield ya Bukan beda ya shieldnya Belumbung nya sama si Vivi ya Gila sih ini sih Apa anda Please lah Oke please Ehm Harusnya bisa menang dah Gagak menang ya Vivi kita ini Kok kagak ultimate ya Padahal dia tuh ini ya Coba lawan Bang Joker Merah Oke kita coba lawan Joker Merah ya Ehm Dengan lineup kayak gini ya Vivi kita harusnya ultimate di awal ya Harusnya ya Oke Vivi kita ultimate di awal Nah kita lihat ya guys ya Damage yang masuknya ya Oke Nah ini kan bakal mereka nyerang ya Vivi nya Apakah bakal sakit atau enggak Oke Gak masuk damage nya Oh my god Nah itulah dia nya guys ya Bagusnya ultimate nya si Vivi ya Tapi Tuh Wah gila Tuh Usop dapet shield Oke guys ya Ehm Kalo gak salah tuh Vivi Kalo nyerang itu ada kemungkinan dia ngasih shield Tuh Bentar ya Kita lihat basic attack nya si Vivi Kita lihat basic attack nya si Vivi Ayo Vivi Pok Vivi Basic attack Bing Tuh Kayak ada shield Nih guys ada shield tuh Kayak ada shield kayak gitu Nah itu bisa menahan damage Tuh Gak sakit Lubinica nya Tuh Ya gak Gila Itulah dianya guys ya Yang pengen gue jelasin dari tadi Makanya Vivi tuh bagus gak Bagus Lubinica ketar ketir sekarang guys ya Ketar ketir ya Tuh Oke Yang dapetnya si ini Si Lubi ya Tuh kayak ada Kayak di depan tuh kayak gak keliatan ya Karena banyak efek Ini ya dari Jinbe atau kayak gimana ya Oke teman-teman udah mulai ngerti kayak gimana Efeknya ya Skill efeknya Mungkin ini bakal gue ganti ya Dan gue bakal ganti ke Jinbe ya Reju gue ya Karena butuh banget Ya biar gak matinya cepet Ya Tambah lagi Vivi gue sekarang Udah bisa nahan damage nya Oke teman-teman Kalau kalian suka dengan konten gue Jangan lupa di like Subscribe Tinggalkan komentar kalian Aktifin loncengnya Gila kalian dapat notifikasi video gue Mampu kalian bisa naik video juga Pastinya Dan jangan lupa bagian di kalian Dan bagian orang lain Gue likus mami diris men Bye bye Sub indo by broth3rmax